Intro Halo, apa kabar Auto Lover? Dimanapun Anda berada, balik lagi bersama saya Mahmudi Prashtia masih di channel yang sama di automotive.net Nih, saat ini saya berada di JBA Pekanbaru, teman-teman ya kita mau cek harga mobil yang bakal di lelang per hari ini kemarin kita kan cuma update aja 2 hari yang lalu ya dan sekarang ini kemarin cuma kita lihat di mobil stok belakang tapi belum disusun di sini dan ini Mercedes, Mercedes-Benz yang tipe E200 tahun 2012, ini kalau nggak salah harganya Rp 130 jutaan dan itu untuk L200 itu tahunnya Rp 2006 kalau nggak salah itu itu harganya di angka Rp 80 jutaan ya, kategori gridnya nanti aja bareng-bareng kita lihat detail dan kemudian kemarin yang nanyain mungkin untuk Mazda CX-9 itu masih ada disana tuh unitnya tuh unitnya, nah masih ada disana dan jangan di skip-skip langsung aja kita cek unit yang lainnya ya kita cek satu persatu simak video lengkapnya di automotive.net oke, check it out oke oke 48 jam 48 jam 48 jam 48 jam selamat menikmati selamat menikmati tapi kita kan belum cek harga dan kemarin masih banyak tempat yang kosong ini sudah terisi semua itu barisan depan sudah pada terisi tapi puanas banget loh lupa pula aku gak bawa payung ini sudah pada ditempel harganya ini ada Mercedes yang E-Class dan kemarin itu L200 belum ada harganya itu sudah pada ditempel juga disini ini ada Pajero Sport ini plat DA berarti plat DA ini banjermasin ya itu Avanza berarti minggu kemarin gak terjual nih bro jadi sekarang diterang lagi tapi harganya mungkin masih tinggi kita lihat mana yang pertama ya karena kondisi panas bro kondisi panas apa jemput payung dulu aku ya oke next kita cari yang terduh aja dulu kita lihat yang Pajero Sport ini dulu ini plat DA berarti banjermasin kondisinya warna putih ya bro bareng-bareng kita lihat kayak gini pelek masih standar post-stepnya juga masih bawaan dia cuman bannya sudah agak halus sedikit harganya 169 juta tahun 2012 kategori gridnya C kilometer 170 pajak tidak tertulis berarti kalau pajak tidak tertulis disini biasanya itu STNKnya gak ada atau belum datang atau mungkin kadang-kadang pajaknya mati biasanya kayak gitu bro tapi yang pasti ini suratnya ada BBKBnya ada kalau gak ada BBKB mobil itu tidak bakalan bisa di lelang terus di atas udah pake rollbar kayak gitu yang brandnya Hammer gak bisa dilihat masih tipis bodinya bro belum recon ya masih Pajero Sport tipe GLX 169 kalau barunya dulu bro mahal ya ngeri ya lihat harga Pajero dulu nah sekarang setelah dia udah keluar terbaru 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 akhirnya bisa terjangkau di angka masih di angka 100 jutaan sekian ya kondisi ya seperti ini adanya nah kita yang tempat terduh aja dulu untuk L200 Mercy E-Class nanti dulu kita cari yang terduh kemudian ini Toyota Avanza disini tipenya E tapi tahunnya tahun tinggi 2020 dia kan model lampunya udah kayak gini LED ya kalau dulu E-E kan gak ada fog lamp untuk tahun 2020 ke atas dia E sudah memakai fog lamp kategori gridnya B bro tahun 2020 pajaknya tanggal 2 2021 bulan 6 berarti udah mati ya mati bulan kilometer 25.145 juta harganya ini yang 1300 cc tipe E ya 1300 cc tipe E pelaknya masih pelak standar tapi ditutup doff kayak gitu ini kita lihat dari posisi belakang dia belum pakai spoiler belakang masih culun masih polos kalau yang di atas E dia udah ada lampu yang kesini bro ada lampunya kesini kalau tipe E dia cuman sampai sini kalau mau nambah lampu ini beli terpisah secara tersendiri dan ini kalau tipe E warna silver kalau tipe G kalau gak salah chrome cuman sudah ada support viper belakang sih biarpun kayak gitu juga gak bisa dijuka barcode nya sudah pakai telang air sudah ada bawaannya sendiri dan dia engine nya sudah dual VVTi oke terus kita kesebelahnya ada L300 tahun 2021 nih L300 dan dia dibuka dengan harga 110 juta minusnya ini pernah di recon bro ini ini pernah dompol karena ini ditutup stiker ini kondisinya kayak gitu interior kalau gak dikunci kita buka gak dikunci ya pintu gak presisi bro nih agak turun tapi kalau dikunci dia naik tahun 2021 tahun 2021 ini bro kondisi dalamannya ya masih masih mampu mobilannya rek baknya kayak gini kita lihat di bagian bawah transmisi ori masih bawaan gardan juga ori masih bawaan ya minusnya baknya udah gak peat-peat dikit lah kemudian disini Toyota Avanza ini plat bagian si api-api tapi ini generasi kedua yang all new tahun 2012 tahun 2011 kan belum kayak gini tahun 2012 baru keluar kayak gini grid mesinnya D berarti D itu hidup batuk-batuk tapi gak stabil ya cc 1300 cc kilometer 111 pajak tidak tertulis udah pake rollbar tapi rollbarnya besi gak bisa dibuka bro oke next oke terus kita lanjut ke unit yang sebelahnya ini ada Suzuki APV bumpernya udah hancur bro ya gak ada yang bagian untuk bawah tapi dia unitnya jalan nih gridnya D harganya kok ditutup tuh harganya nih 47 juta tahun 2012 ya tahun 2012 harganya 47 juta rupiah kelengkapannya ban depan aja ada ban semuanya ada cuman ban depan itu bukan pelok dia itu kemudian disebelahnya ada Toyota Innova flat B ini kayaknya solar nih bro ya solar 135 juta tahun 2012 kategori grid mesinnya D masuk gak bro 135 juta 2500 cc kilometer 225 pajaknya bulan 3 2020 berarti sudah mati satu tahun ya Toyota Innova nah kemudian ini yang banyak ditanya sama teman kemarin Nissan X-Trail ini yang untuk keluaran yang terakhir dan sekarang untuk yang terbaru kan belum ada di pekan baru harganya 210 kategori gridnya B tahun 2018 2000 cc dia manual transmisi untuk pajak dia bulan 10 2020 jadi mati satu tahun juga untuk X-Trailnya yang ini ya sudah mati satu tahun ini karena saya gak bisa kesana bro sambil pegang payung kondisi cuaca panas banget 67 ini masuk sebenarnya bro tapi tergantung ya kalau Xenia kan ada yang 1000 cc kita lihat harganya 67 juta rupiah mesinnya E untuk cc-nya 1300 cc berarti yang 1,3 tahunnya 2012 pajak mati 1 tahun 2020 platnya BA ini di mesin aja kayaknya kena kategori gridnya E kalau cc-nya 1300 cc nah kemudian ini sudah turun jauh ya kemarin terakhir harga 120 juta 120 juta untuk Mazda CX-9 nih Mazda CX-9 kemarin pernah saya tes bunyi hidup saya hidupkan pernah kalau untuk interior waduh mewah banget nih bro cc-nya 3700 cc tahunnya 2013 pajaknya mati dari tahun 2020 bulan 11 jadi setahun ya bayar pajak 1 2 lah berarti sama sekarang nanti pas bulan 11 kategori gridnya C dalam arti C itu jalan cc 3700 cc kilometernya baru 137 ribu tahun 2011 ya tipe metik ya udah pake sunroof dalamannya bro ini masih mulus kemarin Pak Ilham ya dari Jakarta tapi belum sempet saya konfirmasi STNK ada sama saya fotocopy STNK ini ada sama saya ini kalau untuk CX-9 nih saya belum sempet ngirim terus yang ini A60 juta Toyota Innova platnya tapsel padang lawas kayaknya 60 juta tahun 2006 2000 cc manual transmisi kilometer 110 99 untuk pajak mati dari tahun 2019 oke kita ke unit sebelahnya baru nanti ke depan bro ini Toyota Avanza 73 juta tapi platnya plat B masuk nih bro 73 juta karena kalau Avanza itu semuanya serendah-rendahnya itu 1300 cc ini plat B tahun 2015 kategori mesinnya gridnya D ya perbaikan lah ada perbaikan bro pajaknya tidak tertulis manual transmisi kilometer 209 ribu dan ini Toyota Fortuner ini sudah 3 kali lelang setahu saya ya platnya H mana H itu dia yang VRZ berarti 2400 cc ya VRZ warna hitam kategori gridnya B harganya 330 juta tahun 2017 kilometer 13 ribu bahan bakar solar tipe metik pajak dia masih hidup sampai bulan 4 2022 Toyota Fortuner ini gridnya B berarti bagus bro 330 juta bro plat H di duit sikat bro kalau untuk pakai harian sendiri gak apa-apa lah ini kalau di luaran si bro boleh lihat ya Fortuner tahun 2017 bro itu masih mendekati 400 bro kemudian ini Toyota Avanza platnya BG berarti pelembang harganya 53 juta sampai saat ini belum terjual tahunnya tahun 2011 53 juta ya terus ini tata senon yang saya bilang tahun 2017 2200 2200 cc ini kondisi jalan ini yang harganya di angka 100 ditani jalan pajak hidup bro 4x4 semoga aja gak terjual kemarin ada yang nanyain dari Sulawesi ya dan disebelahnya ada di FSK yang tipe bensin 125 juta ini berapa kali yang sudah sering saya apa kupas ini gak terjual kemarin oke kita harganya lihat ya ini tahunnya tahun 2019 kemudian disebelahnya itu 17 juta BME 520i tahun 95 ini kolektor yang suka nih Dayatsu Senia yang 1300 cc masih 148 kategori grid nyabe berarti bagus banget 2020 pajaknya sampai bulan 3 2022 berarti masih hidup tapi harganya 140-an bro Honda City 89 nah ini yang banyak ditunggu sama teman-teman nih Strada L200 80 juta rupiah kalau ngelihat sebelumnya ada saya buatkan video ini 80 juta rupiah tahunnya 2008 ya 2008 cc-nya 2500 cc kilometernya 197 ribu pajaknya tidak tertulis kondisi kondisi seperti ini 80 juta rupiah plat BMAQ berarti plat kota kemudian ada Mercedes Benz ini tipe E-class harusnya plat B SEJ SEJ nah kita lihat harganya berapa tuh udah gak nampak gak kelihatan bro harganya 139 juta bro tahun 2013 ya 139 juta tahun 2013 dia Mercedes apa ini Mercedes Benz E ya E-class E-200 nih bro ekometik 139 juta rupiah kalau menang plus administrasi 2 juta ya 140 lah jadinya ini durasi video bakalan panjang nih bro kalau kita lihat kesemuanya ini ya ini aja Brio tahun 2021 130 juta terus ini Batal Lelang tuh ditulis di kaca Batal Lelang itu Karimun 56 juta tahun 2016 Toyota Rush 93 juta Kalia Kalia ini juga ada harganya tapi gak kelihatan telatnya berapa ya ini ya 80 juta tahun 2017 ada Honda Mobilio 104 juta tahun 2017 70 juta Karimun tahun 2018 tahun 2018 terus ada Datsun tahun 2018 juga nah yang terakhir nih 2 unit Avanza disini ini 118 juta tahun 2017 dan 49 juta ini nomor lot 1 49 juta gridnya tapi D tahun 2011 berarti ini pertama keluar nih ya antara new all new oke kita ke sana jadi ini kayaknya Pajero Sport nih bro ini kemarin sepert Lelang sampai hari ini ini batasnya jam 5 nanti kalau jam 5 nanti dia gak ditebus ini biasanya WP One Prestasi Batal Lelang 350 juta ini kemarin harganya tahun 2017 kondisi unit oke banget dan satu lagi ada di Utobit Pajero Sport baru masuk warna putih kemarin saya update ya wih bersih banget tuh bro unitnya oke ini Dayatsu harganya cuma 50 juta ini dan ini yang di FSK ini yang solar 1300 cc ini kategori gridnya C ini jalan nih bro unit itu jalan tahun 2018 dan APV disana ada R3 APV 30 juta R3 142 masih tinggi next ya ini harga gak ada Batal Lelang L300 35 juta ini L300 ini bro ini L335 juta kok murah banget nih bro oh tahunnya 2004 35 juta masuk terakhir Toyota Kijang Innova Plat DA 150 masih tinggi ini yang 35 ini yang masuk banget ini bro tuh tepung mesinnya gak karu-karuan oke mas bro itu aja ya untuk harga mobil DJBI Lelang per hari ini sampai jumpa di update besok 2 hari sebelum Lelang saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Salam Otomotif Selalu Selamat menikmati